Bisa dipastikan sudah bisa dipakai Ampere yang dihasilkan 1 Ampere Oke, salam jumpa kembali bersama saya di main channel Hari ini saya dapat sebuah project lagi Ini ada sebuah power ampli untuk mobil Mereknya ADS Tapi saya rasa abal-abal Karena seperti ini kondisinya Dan maksimal powernya itu sampai 8000 Tandanya bahwa power ini luar biasa Tapi tidak sesuai dengan yang ditulis Nah, power ini Kita akan tes Saya menggunakan disini power supply 12V Seperti biasa Nah, disini saya Colokkan power supply ini Indikator 12V 0,818 mili ampere Berarti 100 mili ampere saja Seharusnya Dengan ampere seperti itu Power ini seharusnya sudah Sudah ada tanda-tanda kehidupan disini Seharusnya Sudah ada tanda-tanda kehidupan Tapi ternyata tidak Jadi Coba kita buka Untuk cek apa kerusakannya Dan yang menyebabkan power ini tidak bisa hidup Oke, kita langsung saja buka Oke, dan setelah dicopot Kita akan lihat Kondisinya seperti apa Tapi dari penampilan Yang kelihatan saya rasa Tidak ada yang signif Tidak ada masalah sebenarnya Tapi karena memang tidak hidup Jadi Saya harus cek Apakah Arusnya Tegangan yang dihasilkan ada atau tidak Balik posisi Terima kasih telah menonton! 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 Berarti kita akan lihat pada tiroid ini Ini menurut saya teman-teman Jadi jika dari trafo tiroid ini ada outputnya Berarti si kiprok juga bisa menghasilkan Ada tegangan yang masuk ke kiprok Karena dari output PWMnya tidak ada Pemicunya mungkin rusak atau gimana IC-nya PWMnya rusak Jadi tidak ada yang tegangan yang masuk ke kiprok ini Jadi mungkin kita lihat akan Saya akan coba ganti PWMnya dulu Oke setelah saya buka timahnya Timahnya saya bersihkan timahnya Saya akan copot dulu Terima kasih telah menonton! Disini menggunakan KA 750 7500B Nah ini bisa kita ganti menggunakan PWM Seperti 4 ini ada yang tertulis Mungkin teman-teman bisa lihat Disini ditulis TL494CN Kebetulan TL494CN itu saya punya Saya punya ada Saya ada stoknya Saya ada stoknya Ini dia Stoknya ada disini Saya akan pasang dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Uit! Coba kita Coba kita Coba kita Dan kendalanya masih sama Sorry ada sedikit gangguan di luar Oke kita lanjut Karena TL ini tidak ada pengaruh Apakah TL yang saya punya ini sudah bermasalah atau tidak saya juga kurang begitu paham Tapi coba kita akan test Saya akan coba Saya pause videonya dulu Dan tes beberapa komponen yang ada disini Yang jadi pendukung dari TL ini Saya akan coba tes Transistor kecil-kecil ini Dioda ini 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 Dan juga ini Siapa tahu bermasalah di Masalahnya Siapa tahu masalahnya dari komponen yang kecil-kecil ini Jadi saya pause dulu untuk Cek secara detailnya Setelah itu saya akan Informasikan masalahnya seperti apa Oke dan setelah di cek Saya sudah buka Saya sudah buka seampir sebagian Dan sampai pada posisi Mosfetnya Saya mendapatkan ini Sebuah kendala disini Yaitu kakinya tidak Tidak terpanteng dengan baik Tersolder dengan baik Dan Menyebabkan patah Jadi Bisa dipastikan ini penyebabnya Karena kondisi Yang lain sudah normal Jadi Saya juga sudah ganti Apa namanya TL yang baru juga tetap sama Ini masalahnya ternyata Coba kita buka Coba saya buka dan Lepas dulu Ininya Setelah dicopot Mosfetnya Coba kita tes dulu Apakah masih seperti itu Atau tidak Oke ternyata Bermasalah lagi Masih sama juga Yang satunya juga Seperti yang tadi Ini ada dua Teman-teman bisa lihat disini Patah ternyata Jadi coba saya lepas lagi Dan masih dengan keadaan yang sama Solderannya juga sudah mulai goyang Di posisi tengah ini Di posisi tengah ini bermasalah Jadi sudah dapat Jadi hampir semua Mosfetnya bermasalah Coba kita tes lagi Nanti setelah buka Saya akan coba tes Oke kita akan Tes dulu Mosfetnya Teman-teman bisa dengar Ada bunyi Bip pada Tesmeter ini Tandanya Rusak Jadi kiri dan kanan ini Rusak semua Saya zoom Per dekat dulu Zoom lagi Saya Perpendek dulu Toksisnya Holdernya Teman-teman bisa lihat disini Oke Kita lanjut Balik Sorry Saya perlu bunyinya Sorry Rusak barangnya Satu Yang kedua Rusak Tiga Rusak Dan yang keempat Rusak Coba kita balik lagi Biar memastikan Apakah masih Oke Sama saja Jadi Bisa dipastikan Semua ini rusak Jadi ini penyebabnya Yang membuat IC PWM juga rusak Jadi Saya akan Cari Penggantinya Ini Mosfet ini dulu Setelah itu Baru Saya pasang Dan tes Apakah masih Bermasalah Atau tidak Dan oke Karena Perlengkapan yang Dibutuhkan Semua sudah Lengkap Sekarang Prosesnya Kita akan Menggantinya Nah Disini saya Karena tidak dapat Pengganti Ini CZ M44V Ini Karena saya Tidak dapat Penggantinya Saya Mengganti Dengan IRF M44ZN M4410 Nah Sedangkan Untuk KA 750B Saya Ganti Menggunakan Ini TL 494CN Oke Saya Pasang Dan Coba kita Tes Dan Setelah Saya Pasang Masfetnya Juga Disini Setelah Saya Pasang Kita Akan Tes Apakah Berhasil Atau Tidak Oke Saya Pasang Power supply Di Angka 3,3 0,33 Amper Dan ini Teman-teman Bisa Lihat Saya Padamkan Lampunya Oke Berhasil Jadi Bisa Untuk Dipakai Intinya Amperenya Jadi Sekarang Amperenya Jadi Sekarang 49 Amper 500 Amper Untuk Menyalakan Lampu Aman Tidak Ada Panas Yang Signifikan Nah Kita Akan Tes Dulu Saya Cabut Sambungkan Power supply Sama Saya Sambungkan Speaker Dulu Ini Sudah Bisa Dipastikan Bahwa Dia Power Ini Normal Tapi Setidaknya Kita Akan Tes Salah Satu Sisi Saja Apakah Ada Suara Atau Tidak Oke Saya Ambil Dulu Oke Sekarang Saya Sudah Hubungkan Ini Saya Sekarang Posisi Cari Dulu Yang No Copyright Kita Cari No Copyright Sound Sip No Copyright Sound Saya Pasang Lagu Sembarang Saya Pasang Lagu Dis Suri Oke Mantap Bisa dipastikan sudah bisa dipakai Bisa dipastikan sudah bisa dipakai Ampere yang dihasilkan Satu ampere Fix normal Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, comment, subscribe Oke saya akhiri video ini Dengan Minta dukungan pada teman-teman Jika video ini bermanfaat Jangan lupa like Jika ada pertanyaan jangan lupa untuk komentar Dan share Agar yang lain tahu Cara memperbaiki sendiri di rumah Tanpa harus bawa ke tempat service Jangan lupa dukungannya Dengan cara Tanda loncengnya diaktifkan Dan Ijin Amin Amin Jangan lupainkan